Hari ini saya akan pindah daily driver saya dari Samsung Galaxy A55 ke Samsung Galaxy S23 dengan menggunakan Samsung Switch. Atau bagi kalian yang ingin pindah HP lama ke HP baru, ini adalah video yang tepat. Pertanyaannya dengan Samsung Switch ini, semudah apa sih proses yang dilakukan, kemudian aplikasi atau data apa saja yang berhasil kita pindah, dan prosesnya berapa lama? You are watching the widget bersama saya Dimas Oyuka, yuk kita mulai videonya. Sebelum dilanjut, ada iklan 15 detik yang mau lewat. Kalau kalian sedang mencari screen protector yang banyak variasinya, kalian bisa kunjungi PhoneMe Indonesia. Di sana ada beberapa screen protector yang bisa kalian gunakan, seperti hydrogel, kemudian private eye yang bisa menjaga privasi kalian, kemudian sampai flex glass, yang nggak gampang pecah ketimbang tempered glass. Bahkan PhoneMe Indonesia juga menjual beberapa aksesoris, salah satu yang saya suka adalah third party charging-nya, yang sudah mendukung power delivery-nya Samsung, kemudian fast charging-nya iPhone, bahkan Vivo Phone flash charging-nya bisa support ya. Jadi kalau kalian tertarik dengan link pembeliannya, saya taruh di kolom deskripsi di bawah. Lanjut. Pertama, kondisinya harus HP baru ya, ataupun kalau HP second itu di restart pabrik, agar tampilan booting up-nya seperti HP baru. Kemudian ada pilihan untuk pindah ke HP baru, tinggal scan aja QR kodenya, kemudian tunggu proses koneksinya berjalan, lalu pilih data apa saja yang ingin dipindah. Saya ini pilih semua datanya ya, bahkan sampai secure folder pun ini bisa dipindah. Ada dua cara untuk pindah data melalui wifi atau melalui kabel, saya memilih melalui wifi, dan ini mungkin bisa jadi penentu seberapa lama proses pindah datanya. Untuk kasus saya itu butuh waktu kurang lebih 4 jaman, yang menurut saya ini cukup lama ya, karena data-data yang ada di A55 kami itu cukup banyak. Akhirnya saya pindah ke Samsung Galaxy S23, tapi ternyata masih ada beberapa sinkronisasi dan proses perpindahannya masih running di background ya. Tapi lihat, hampir semua aplikasi dan data-datanya itu langsung pindah semua. Samsung akunya otomatis sudah login, kemudian kontaknya semua juga sudah terpindah di HP baru, emailnya juga otomatis juga sudah login, hasil foto dan video ini juga sudah pindah di HP baru, dan menurut saya hampir semua data dan aplikasinya itu sudah pindah ke HP yang baru. Bahkan di beberapa aplikasi itu sudah login, ini GG banget. Mungkin yang jadi catatan adalah, karena saya menggunakan WhatsApp di A55 itu bukan WhatsApp utama, alias WhatsApp yang saya tautkan, itu ya belum login ya di HP baru. Nah, setelah beberapa aplikasi sudah akhirnya bisa terbackup, dan bahkan ada yang sudah login secara otomatis, meskipun nggak semua, kayak Instagram itu kita tinggal re-login aja. Sekarang yang bikin saya penasaran adalah, bagaimana dengan data-data yang saya simpan di Secure Folder. Jadi Secure Folder ini kan sudah saya pakai kurang lebih 3 bulan, untuk mengamankan beberapa akun atau aplikasi perbankan kami, agar bisa lebih amat. Ternyata memang untuk HP baru, kita perlu setting lagi, bagaimana cara masuknya, mau pakai pin, pattern, atau biometrik. Setelah di setting, ternyata juga sudah muncul aplikasi-aplikasi yang sama ya, seperti yang ada di HP lama. Bahkan lagi-lagi, seperti email, YouTube Studio, dan beberapa aplikasi yang lain, itu sudah otomatis login. Ini gimana ya sistemnya? Samsung kok bisa nggak hanya pindah aplikasi dan data, tapi secara sistem dia bisa login. Ini keren sih. Meskipun nggak semuanya ya, seperti aplikasi perbankan, ini mandirinya perlu kita re-login lagi. Kemudian untuk Google Authenticator juga perlu kita re-login lagi. Tapi so far, saya sangat puas dengan proses perpindahan data dari HP lama ke HP baru dengan Samsung Switch ini. Jadi kalau teman-teman ingin pindah data atau pindah HP dari lama ke baru, menurutku dengan Samsung Switch ini adalah salah satu opsi yang terbaik so far. Sehingga saya akhiri videonya, kenapa saya pindah dari A55 ke S23 yang sedang saya pakai untuk mengambil e-roll ini, yang pertama adalah jelas karena sekarang harganya sudah cenderung turun, ada di 9 jutaan untuk kondisi barunya. Kalau kalian mencari second ada di 8 jutaan ya, nambah sekitar 3-4 juta menurutku worth it sih. Apalagi S23 ini, selain dia kastanya juga flagship, performanya lebih ngegas, tapi secara software menurut saya dia lebih matang. Maksudnya gimana bang? Ya jelas, karena ini mid-range, fitur-fitur AI yang ada di S24 itu sudah turun di S23. Ini cukup membantu pekerjaan saya, yang memang sering membalas klien baik dalam negeri ataupun luar negeri. Itu kalau kata-kata saya itu kurang begitu proper secara SPOK, dia bisa membenarkan melalui Samsung keyboardnya ya. Ini cukup membantu. Kalaupun saya mengirim pesan melalui email atau WhatsApp ke klien yang pakai bahasa Inggris, dia juga bisa membenarkan kalimat saya. Jadi ini yang membuat saya sangat mengandalkan AI dari Samsung yang seri flagshipnya. Kemudian secara kamera ya jelas. Lebih bagus, kemudian lebih lengkap ada telephotonya juga. Nanti kalau ada kesempatan saya akan mereview Samsung Galaxy S23 setelah update software. Karena ya selain harganya sekarang sudah turun, software-nya ini sudah update seperti S24 ya dari fitur-fiturnya. Terutama untuk AI-nya. Jadi nggak perlu beli S24 yang terbilang masih di atas 10 juta, ya 9 juta S23 ini semakin worth it sih. Stay tuned, sampai ketemu di video selanjutnya. Peace out.